Hindari posting-posting ibadah Silahkan posting dagangan boleh Tapi ibadah tidak usah diposting Kadang dapat 4 rokaat posting 8 posting lagi Witir posting lagi Sampai Tadarus Quran posting lagi Sampai Saur posting lagi Tahajud pun posting Kami sudah dapat 3 rokaat Kamu sudah dapat 4 Kamu sudah dapat berapa guys? Masya Allah Jadi Hindari posting-posting ibadah Demikian pula Sodaqoh Hindari posting sodaqoh Meskipun dalam agama kita boleh Ibadah diumumkan itu boleh dalam agama kita Inntu betul sodaqot Fani'immahi Jika sodaqoh itu ditampakkan Maka itu ni'mat Allah yang ditampakkan Tetapi Allah berfirman Wa inntu fuhuha Wa tu'tu hal fuqor Fahuwa khairul lakum Jika disembunyikan Dan diberikan kepada orang fakir Maka itu lebih Baik Jadi ditampakkan boleh Tetapi Hindari Kotak infak lewat Ambil uang 200 ribu Masukannya dikelihatkan Kalo 2 Nah digeser dikit Pas masukkan dipotong Cekrek Infak pagi guys Kamu sudah infak belum? Masya Allah Kira-kira jaga hatinya sulit apa mudah? Sulit Karena Jempolnya komentator itu komennya mesti macam-macam Mantap Itu sudah terbang duluan kita Apalagi komentar yang lainnya? Ya Biasanya warah kok sodaqoh gitu ya Nah ini komentar yang bikin down itu Baik Intinya Ikhlas Terima kasih Terima kasih.